Aktivitas pelayaran di Selat Bali yang terletak antara Pulau Bali dan Pulau Jawa terus mengalami peningkatan di masa arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk memastikan keamanan lalu lintas di Selat Bali serta di perairan lainnya di Jawa Timur, Direkturat Pulai Rut Polda Jawa Timur mengerahkan sebanyak 8 kapal patroli. Dua kapal patroli di antaranya merupakan bantuan kendali operasi dari Mabes Polri. Saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Ketapang pada minggu 7 April, Wakil Ketua Satgas Operasi Ketupat Semeru 2024, Kombes Polisi Arman Asmara Syarifudin mengatakan kapal-kapal patroli itu disiagakan untuk memantau pergerakan kapal pengangkut pemudik dan memantau keamanan di wilayah perairan Jawa Timur. Fokus pola airi itu memastikan bahwasannya kapal tersebut bisa bergerak dengan baik membawa orang maupun membawa barang. Dalam arti kata tidak terjadinya kemacetan di laut Monggok ya, jangan sampai terjadi laka laut. Kemudian yang kedua, jangan antisipasi terjadinya cross di antara kapal dengan kapal di dalam kegiatan penyeberangan sehingga tidak terjadinya kecelakaan laut. Kemudian yang ketiga, menjadi pandu ya, menjadi pandu apabila terjadinya kapal yang mati mesin. Untuk mendukung tugas patroli, Ditpolairut Polda Jawa Timur juga melakukan sosialisasi keselamatan di laut kepada para penyedia jasa angkutan laut. Sosialisasi ini bertujuan agar tidak terjadi kecelakaan laut, sekaligus mengantisipasi kecelakaan di dalam kegiatan mudik lebaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.